Usai dilantik oleh Presiden dua hari lalu, hari ini serah terima jabatan Kepala Staff Angkatan Udara Marskal Hadi Cahyanto kepada Marskal Yuyusutisna di lapangan terbang Lanut Halim Perdana Kusuma. Acara Sertijab juga dimeriahkan oleh atraksi 6 pesawat tempur F-16. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto melakukan selah terima jabatan Kepala Staff Angkatan Udara Baru Marskal Yuyusutisna. Sertijab yang berlangsung di lapangan udara Taxiway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma ini digelar Usai Presiden Joko Widodo melantik Yuyusutisna di Istana Negara dua hari yang lalu. Marskal Yuyusutisna merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1986 dengan jabatan terakhir adalah Wakil Kepala Staff TNI AU sejak tahun 2016. Panglima TNI Ania Hadi Cahyanto menyatakan, serah terima jabatan itu wajar dalam upaya pembinaan organisasi dan penyegaran personel. Kebijakan-kebijakan sesuai dengan renstra kedua, sudah kita salin dalam bentuk roadmap, renstra kedua 2014-2019 sudah saya serahkan kepada Marskal Yuyusutisna. sehingga apa yang nanti harus diperbuat dikoordinasikan dengan MAPES TNI dan kita lanjutkan kepada Kementerian Pertahanan dalam hal terkait dengan pemenuhan alusista, sudah saya serahkan kepada Marskal Yuyusutisna. Serah terima jabatan Kepala Staff Angkatan Udara dimeriahkan dengan atraksi enam pesawat tempur F-16 mewarnai langit halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Rizki Iskandar, Rizki Ihwal, AINews melaporkan.